Oke saya ini rail percabangan lama ini tinggalkan saja karena udah ada yang baru cuy Untuk rail percabangannya ada yang ke kiri kanan cuy dan bahkan ada yang tiga guys Kalian harus download ekonnya karena ini gratis Halo guys saya disangsa Janice di Janice Sontwade Oke guys disangsakan Kasih tahu bagaimana sih cara membuat rail vessel perlintasan di Minecraft cuy Nah oke sebentar videonya yang belum subscribe Kalian subscribe juga semua itu gratis So kita akan langsung mulai guys Ini adalah vessel rail kereta api di Minecraft sebelum tutorial ini ada cuy Sangat jelek sekali cuy ya Kalian bisa lihat cuy ya dia cuma begini dan ini adalah vessel setelah tutorial ada Dan bagaimana cara buatnya oke let's go cuy Nah guys yang pertama adalah kalian harus memasang addon ini cuy Nah untuk link addon saya taruh di deskripsi ya guys ya Nah untuk addon ini ya itu Nah yang pertama adalah addon rail Nah addon rail buatan Jones ini ada di deskripsi dan ada controller untuk rotator railnya cuy Itu yang pertama guys ya Nah yang kedua adalah kalian harus menyiapkan barang-barang ini cuy Ada yang real 1067 yang satu blok versi Ada yang real 1067 lurus Ada yang belok ke kiri dan ada yang belok ke kanan Dan alias percabangan belok ke kanan Nah disini juga kalian harus siapkan rail bawaan Minecraftnya Dan jangan lupa level cuy Nah oke langkah ketiga yaitu buat seperti ini Pertama kalian harus punya juga rotatornya Nah kita akan langsung ambil yang rotator arah pertama cuy Nah pertama kalian taruh ini cuy ya Yang real 1067 untuk rail lurusnya cuy ya Nah abis itu kalian pilih Membelok kemana ke kanan atau ke kiri Oke coba kita buat ke kiri cuy Nah jadi kita akan puter ya guys ya Waduh salah guys Kita pakai delete object Kita tekan lama saja ya guys ya Nah oke kalau sudah begini kan bisa lihat Kita sudah guys Masih ada lagi ini cuy Oh my god guys ada yang salah tahu Kita pakai delete object aja cuy Nah oke kita akan langsung lanjut cuy Nah disini kita akan langsung pakai yang 1067 lurusnya disini Sebenarnya ada bagian yang harus digunakan 1067 lurusnya Nah kalau sudah disini Kalian taruh aja lagi guys yang 1067 lurusnya Sampai ke rail double track kalian cuy Jadi kalian bisa lihat guys ya Sampai ke sana atau kemana pun boleh cuy Nah oke abis itu Langkah keempat adalah menaruh rail Nah ini dia yang paling penting guys Kalian harus taruh rail disini cuy ya Nah kalian harus pasang 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 si Nah untuk rail beloknya kalian harus ikuti video ini Supaya akurat dan tidak gencet Nah kita ikut kita bikin seperti ini cuy ya Supaya tidak gencet dan akurat cuy Oke kita lihat Nah kan sudah seperti ini cuy Kita akan langsung buat jadi direl lurusnya ini cuy Nah kita buat seperti ini ya guys ya Kita buat lurus ke depan cuy Kita buat lurus ke depan ya guys ya Nah oke guys Sudah lurus ke depan cuy Kalau ada yang enggak ketaruh kalian taruh lagi aja ya guys ya Nah ini kan beloknya kesini cuy Kita akan buat lurus saja Seperti ini kita buat lurus dulu Abis itu kita belokkan kesini Nah abis itu kita taruh lever cuy Di samping kesini cuy ya Supaya bisa digerak-gerakin Keretanya mau kemana cuy Kalian bisa lihat ya guys ya Dan sudah jadi cuy Rail vessel kalian sudah jadi Dan ya ini sangat singkat banget ya guys ya Tapi Masa cuma satu varian sih Oke guys Kita akan buat di versi selanjutnya Nah versi selanjutnya adalah Yang miring ke kanan Jadi dia itu ke kanan ya guys ya Kita akan pertama kalian taruh yang ini Yang cross right Kalian putar ya guys ya Dan itu ke kanan kan guys Nah kalian taruh yang 167 lurus ya disini Abis itu kalian putar Sudah guys Kan dia ambil beloknya ke kanan Tutorialnya sama kayak tadi Pertama kalian buat dulu Rail lurusnya disini cuy Nah Kalau udah kalian buat lagi Rail lurus disini Untuk yang Belok vesselnya ini cuy Kita buat seperti ini cuy ya Supaya tidak gencet Dan jadi fix bug cuy Nah oke Kita hancurin Dan ya betul sekali Kita kasih lever cuy Jadi begini Oke sudah jadi sangat bagus sekali Dan kalau misalnya kalian mau taruh juga begini Misalnya ini rail double track ya guys ya Gampang cuy Kan tinggal taruh Ini seperti ini pertama guys Yang 167 Habis itu kita taruh disini lagi guys Selanjutan Ya Kita Supaya agak panjang nih Panjangan dikit guys Kita akan berkasih lanjutannya disini cuy Nah oke kita isiin sama rail mancraftnya Supaya bagus dan bisa dilewatin Nah oke guys Nah kita isiin Dari rail mancraftnya cuy Nah kalian bisa lihat cuy Kan sudah jadi tapi ini kan belum ada Kita lanjutin cuy Gampang banget gak tuh Nah kita lanjutin kesini ya guys ya Nah Kita bisa lihat guys Sudah jadi Sangat gampang sekali Dan untuk bagian sini Kita akan kasih Supaya dia bisa belok-belok juga ya guys ya Nah jadi Ini tutorial paling gampang cuy Dan ini sudah jadi guys Sangat bagus sekali Masa cuma gini bang Oke Cuma gini ya Oke guys Kita akan kasih tau Apa lagi yang lebih Bagus cuy Misalnya kalian mau buat dua arah Pertama kalian taruh yang kanan Kesini Nah kalian puter Habis itu kalian taruh yang kiri Disini Habis itu kalian puter lagi Nah kan jadi dua arah kan guys ya Nah jadi kita udah memiliki Tiga rail Tapi kita taruh lagi disini cuy Dan kalian bisa lihat Sudah ada tiga railnya Nah Jadi ini sudah sangat bagus sekali Dan dia bisa berbagi bentuk guys Nah kita lihat ya guys ya Dan kita taruh seperti ini dulu guys Nah kita taruh railnya di tengah Nah bagaimana Memanagenya ya guys ya Kan dia kan tiga rail Nah pertama kita atur dulu bagian rail beloknya Sini cuy Nah kita atur dulu ya guys ya Kita atur-atur Supaya dia gampang cuy Nah Oke Sekalau udah kayak gini Jangan lupa atur yang sebelahnya Dan harus seiras cuy Supaya dia itu Bisa bekerja dengan baik Dan tidak gencat Gencat cuy Apalagi pakai GRTC Nah kita bisa lihat Nah kita bisa lihat guys Disini cuy Kan bisa lihat Oh my god Nah Disini cuy Kan bisa lihat ya guys ya Disini oh my god Ada yang Ada yang salah tahu Kita taruh lagi Nah kalau udah begini Bagaimana cuy Oke Gampang banget cuy Nah kita akan Buat disindan Ya betul sekali Dia itu akan mencang ke kiri Kalau dia mau mencang ke kiri Kan tinggal Nah oke Sudah guys Dia mau begini Kita kan tinggal Nah Jangan begitu Yang begini Kita taruh di bagian bawahnya Saja Jadi begini guys Dan bisa lihat Kita taruh begini Nah tuasnya Tetap bisa bergerak cuy Jadi ini sangat Bagus sekali ya guys ya Dan sangat work Sekali guys Bagi-bagi kalian Yang mau download Add on railnya Silahkan download Di deskripsi cuy Ini sangat Bagus sekali cuy Nah oke guys Kita akan langsung Lanjut saja cuy ya Nah kita bisa lihat guys Oke guys ya Ini rail percabangan Lama ini Tinggalkan saja Karena udah ada yang baru cuy Nah guys Jadinya kayak gini guys ya Untuk rail percabangannya Ada yang ke kiri Ada yang ke kanan cuy Dan bahkan Ada yang tiga guys Kain harus download Add on nya Karena ini gratis Link di deskripsi Nah jadi Kain bisa Tiga Bisa lihat ya guys ya Ini transibator Aja kalah guys ya Gak bisa bikin Tiga begini cuy ya Nah oke guys ya Mungkin subscribe-sine Lupa cuman kita Dan jangan lupa like Share And subscribe Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax